Halo sampai jumpa kembali dan taniho 100 kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat pupuk urea yang berunsur nitrogen ya guys di depan saya ini ada daun singkong daun singkong ini juga merupakan daun yang mengandung senyawa nitrogen yang cukup tinggi guys jadi ketika ini ini kita gunakan sebagai pupuk urea ini kita harus blender satu kilo ya satu kilo ini kemudian kita blender dan kita peras hingga memiliki sari kemudian disaring kemudian ampasnya itu kita buang dan sarinya yang hijau itu kita gunakan untuk penyeprean ya khususnya untuk tanaman padi atau tanaman yang lainnya ya di sini kenapa daun singkong ini di memiliki senyawa yang tinggi ini boleh kita cek ya guys ketika daun singkong ini masih segar ketika diberikan ke kambing ya ke kambing ini ini dia bisa masuk angin ya dia bisa kembung ya kambingnya itu bisa kembung karena apa karena daun singkong ini mengandung senyawa nitrogen yang sangat tinggi sehingga teman-teman jika kebingungan tidak mempunyai dana atau sulit mencari pupuk urea padahal yang bersubsidi itu ketersediaannya itu terbatas maka enggak usah bingung kita gunakan daun singkong ini sebagai bahan aktif pupuk urea ya kita gunakan ini nitrogennya sangat tinggi guys senyawa nitrogennya sangat tinggi dan memiliki klorofil yang sangat tinggi sangat banyak ya hijau daunnya ini lalu bagaimana cara membuatnya kita sediakan satu kilo daun singkong ini kita pilih kita petikin ya ini juga tidak apa-apa ininya juga tidak apa-apa kemudian kita blender hingga halus setelah kita blender hingga halus maka kita harus saring ya sarinya itu kita masukkan ke dalam botol ya yang kosong kemudian ampasnya kita buang dan kalau bisa itu dihendapkan hingga tujuh hari dihendapkan hingga tujuh hari kemudian kita kasih molase atau kita kasih empat atau BK ya itu kemudian tujuh hari itu bisa langsung kita spraykan ke tanaman padi kita tetapi syaratnya kita jangan campur dengan insektisida yang lainnya itu lebih maksimal tetapi kalau tidak maksimal bisa juga kita gunakan misalnya kita langsung peras dan kita endapkan kita saring dan itu kita langsung spraykan ke tanaman padi juga bisa sebenarnya tapi hasilnya kurang maksimal ya ini senyawanya tinggi guys jadi misalnya daun singkong ini kita gunakan untuk pakan sapi-sapinya banyak yang kembung ya banyak yang masuk angin karena nitrogennya sangat banyak manusia pun ketika terlalu banyak makan daun singkong ini maka dia akan mengalami pusing kolesterol dan cat asam lambungnya itu naik ya itu karena dari sini ini ada senyawa nitrogennya yang tinggi itu artinya bukti bahwa ini sangat mujarab ya sangat ampuh kita gunakan sebagai bahan api pupuk urea ya jadi ketika kita sudah memahami ini di dalam riset dalam pertanian itu maka sebagai seorang petani nggak usah bingung-bingung lagi kita gunakan daun singkong ini sebagai alat untuk bahan untuk pembuatan pupuk urea dan kita spraykan ke tanaman padi kita dan nanti boleh dibandingkan ya guys dengan tanaman padi yang menggunakan pupuk urea secara kimia kita gunakan pupuk urea secara organik ini bagus ya nanti pasti berimbang juga ini klorofilnya tinggi sekali jadi begitu guys jadi nggak usah bingung ya sebagai seorang petani kita juga harus berkreasi berinovasi sehingga petani itu boleh sejahtera dengan biaya yang minimal yang minim tetapi hasilnya melimpah oke demikian video daripada saya semoga bermanfaat jangan lupa klik like subscribe dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya thank you see you next time